Dan beberapa saat lagi saya juga akan mengadakan pelatihan Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 secara offline dimana saya akan melakukan pelatihan secara offline, kita akan dapat bertatap muka secara langsung dimana saya akan memberikan inisiasi-inisiasi saktipat-saktipat untuk teknik-teknik yang ada di KYN secara langsung bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya di Jabodetabek mungkin Anda dapat bergabung pelatihannya akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 dan jika Anda ingin bergabung untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi admin saya nomor kontak number admin seperti biasa selalu disertakan di kolom deskripsi dari setiap video yang di upload di Youtube channel Kriya Yoga Nusantara dimana saya akan memberikan saktipat atau inisiasi secara langsung pada pelatihan-pelatihan offline tersebut jadi sekali lagi untuk Anda yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya Anda dapat bergabung semoga berjodoh dengan saya untuk mengikuti pelatihan Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 yang akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 untuk informasi dan pendaftaran silahkan menghubungi admin dari Kriya Yoga Nusantara kontak numbernya selalu kami sertakan pada kolom deskripsi pada setiap video yang di upload pada Youtube channel dari Kriya Yoga Nusantara di bawah ada kolom deskripsi di klik aja kontak numbernya ada di sana nanti saya juga akan sertakan brosurnya supaya Anda dapat melihat lebih detail lagi tentang pelatihan offline yang akan segera diadakan di Jakarta pada akhir bulan Agustus ini Salam cinta dan cahaya selamat menikmati cakra ajna disimbolkan berada di titik di antara kedua alis meskipun sebenarnya cakra ajna ini sangat berkaitan dengan kelenjar pineal yang berada di tengah-tengah otak untuk kelenjar pineal sebenarnya saya sudah pernah membuat konten khusus tentang kelenjar spesial ini yang ukurannya sebesar biji walnut yang ketika ia terbangkitkan maka persepsi seseorang tentang keutuhan akan mulai berkembang cakra ajna memiliki dua kelopak lotus dan ketika ia terbangkitkan maka suara yang terdengar adalah semua getaran suara yang ada di semesta moto dari cakra ajna adalah IC cakra ajna ini juga sering dikenal dengan nama mata kebijaksanaan atau mata dangma atau juga mata siwa memang simbol-simbol yang beredar di umum biasanya cakra ajna ini berada di titik di antara kedua alis tetapi seperti yang sudah saya sampaikan sebenarnya cakra ajna atau third eye atau mata ketiga kita ini sangat berkaitan dengan kelenjar pineal sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan pada kelenjar pineal dan diketahui bahwa kelenjar pineal ini juga mengandung zat DMT zat DMT ini ternyata terdapat juga pada ayahuasa ayahuasa adalah semacam ramuan psikadelik yang sering dipakai pada praktek-praktek shaman praktek-praktek perdukunan di Afrika Selatan yang dikatakan efek dari ayahuasa yang mengandung DMT di dalamnya yang ada di kelenjar pineal kita ini dapat membuat kita melampaui kesadaran manusia biasa atau melampaui kesadaran fisik atau kesadaran tiga dimensi jadi ketika kita mampu mengaktifkan kelenjar pineal kita maka kesadaran kita yang terbatas pada wilayah fisik atau tiga dimensi dapat kita lampaui dan kita dapat mulai masuk ke lapisan-lapisan kesadaran di dalam diri kita dan dapat mulai menyadari keutuhan kelenjar pineal ini juga berkaitan dengan hormon melatonin yang mengatur pola tidur kita di mana pada malam hari atau pada ruangan yang gelap dia akan lebih diaktifkan kelenjar pineal kalau kita membaca naskah-naskah kuno misalnya naskah-naskah dari Theosophical Society yang banyak merangkum kitab-kitab timur kebijaksanaan-kebijaksanaan kuno dikatakan bahwa pada ras terdahulu mungkin Anda pernah mendengar ras Atlantis atau Lemuria nah dikatakan pada ras Lemuria ini mata yang dimiliki hanya satu mata atau cyclop ya nah satu mata ini yang identik dengan mata ketiga dan ini adalah satu mata yang dimiliki pada ras-ras kuno terdahulu yang kemudian seiring dengan perkembangan zaman karena kehidupan fisik dan kehidupan materi juga semakin berkembang manusia menjadi manusia yang kita ketahui hari ini yang berkembang secara teknologi secara intelektualitas tetapi mungkin secara spiritualitas yang lebih halus kita juga mengalami penurunan karena itu juga mata ketiga kita yang tadinya merupakan satu-satunya mata atau cyclop itu tadi kini menjadi menurun kini menjadi menyusut menjadi hanya sebesar biji walnut saja yaitu sebesar kelenjar pineal yang ada di tengah-tengah otak kita dan kelenjar pineal inilah yang terhubung dengan mata ketiga jadi kita kalau mau berbicara tentang mata ketiga tentang cakra ajna tentang third eye kita pasti harus berbicara dengan kelenjar pineal begitu pun juga dengan praktek-praktek spiritual sadana-sadana meditasi-meditasi yang kita lakukan untuk membangkitkan energi kundal ini misalnya yang ada di kelenjar perinium energi kundal ini tersebut kita bangkitkan dari kelenjar perinium kita bawa naik ke atas melalui satu-satunya jalur utama yang ada di nadis kita jalur khusus untuk kundal ini yaitu susumna nadi kita bawa naik ke atas melalui cakra-cakra mayor yang ada di atasnya dan kita bawa naik sebenarnya kita belokkan dari medula oblongata kalau di teknik yang kita latih di kriya yoga nusantara misalnya ada salah satu teknik kriya pranayama itu energinya kita bawa naik melalui jalur susumna kemudian melalui medula oblongata kita belokkan ke kelenjar pineal melewati kelenjar pineal baru kita tembus ke ajna atau ke kutasta caitanya kalau dalam kriya yoga ada istilah cakra kutasta caitanya itu yang berada di sedikit di atas di titik di antara kedua alis jadi kalau kita berbicara sebenarnya tentang pusat-pusat energi atau cakra-cakra yang ada di kepala itu memang ada banyak sekali mungkin pernah saya sampaikan bahwa di tubuh halus kita di pranamaya kosa itu sebenarnya terdapat 114 cakra 114 pusat energi bukan hanya 7 cakra mayor yang sedang kita bahas saat ini nah di pusat-pusat kepala atau di sekitar dari cakra mayor yang ke enam ini sebenarnya ada banyak sekali pusat-pusat yang lain selain pineal selain yang dikenal dengan ajna titik di antara kedua alis kutasta caitanya tadi kemudian juga ada cakra bindu yang sudah saya bahas sekilas dalam pembahasan visu di cakra yang berhubungan dengan nektar amrita dan juga masih banyak sebenarnya pusat-pusat lain di sekitar cakra ke enam atau di sekitar ajna ini jadi pada latihan-latihan spiritual kita ketika kita mulai menaikkan energi membawa energi ke cakra-cakra yang lebih tinggi ketika kita sudah naik ke cakra ke enam itu berarti kita mulai mengaktifkan kelenjar pineal banyak teknik yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan kelenjar pineal ini salah satunya teknik-teknik meditasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan kalau di kriya yoga nusantara tentunya kita memiliki kriya pranayama kemudian juga ada transmutasi seks energi dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lain yang memang dikhususkan tujuannya untuk mengaktifkan kelenjar pineal yang berhubungan dengan cakra ke enam ini dan kita juga punya satu teknik khusus yaitu sun gazing jyoti mudra tentu saja sun gazing sebenarnya kalau di KYN ada di jyoti mudra 1B jadi setelah kita melatih teknik jyoti mudra atau yoni mudra yaitu teknik untuk menutup ketujuh lubang kehidupan kalau di KYN 1 tujuh lubang KYN tingkat 2 ada sembilan lubang yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua lubang hidung, kemudian mulut tujuh lubang indra-indra utama kita-kita tutup untuk melihat mata spiritual atau mata ketiga yang ada di dalam diri yang sebenarnya terhubung juga dengan kelenjar pineal ini nah di KYN ketika kita melatih jyoti mudra 1A adalah ketika kita menutup lubang-lubang kehidupan kemudian di jyoti mudra 1B kita lakukan sambil sun gazing jadi di pagi hari ketika matahari baru saja terbit kita menatap latihan menatap sinar matahari karena dikatakan bahwa matahari di pagi hari di jam-jam amannya biasanya anak-anak KYN berlatih mulai sekitar jam 6 sampai setengah 8 jadi ketika matahari masih aman kita tatap pada teknik sun gazing karena diketahui bahwa cahaya matahari ini sangat bermanfaat untuk mengaktifkan kelenjar pineal kita pada tradisi-tradisi kuno di masa lalu memang sering sekali dilakukan teknik ini sun gazing dimana kita melatih menatap sinar matahari yang kita arahkan cahayanya, dayanya ke kelenjar pineal kita tujuannya adalah untuk mengaktifkan mata ketiga kita teknik sun gazing ini kita berikan di Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 dan juga tingkat 2 dimana saya biasanya memberikan inisiasi untuk teknik sun gazing ini pada pagi hari pada pelatihan-pelatihan di Kriya Yoga Nusantara untuk teknik Jyoti Mudra 1B dan juga 2B jadi memang ada banyak sekali teknik-teknik hari ini yang diberikan tujuannya adalah untuk kembali mengaktifkan mata ketiga kita untuk kembali mendapatkan potensi ilahi yang ada di dalam diri kita yang semakin lama kini sudah semakin menyusut dan juga pada video saya yang khusus membahas tentang pineal sudah pernah saya upload juga konten tentang pineal sebenarnya makanya saya ulang sekilas saja karena pembahasan kita sudah sampai di cakra ke-6 saya pikir penting untuk kembali merimind, mengingatkan kita tentang kelenjar pineal yang memang sangat terhubung dengan cakra ke-6 atau ajna cakra atau mata ketiga atau juga kalau di Kriya Yoga disebut spiritual eye atau mata spiritual dan satu hal sebenarnya yang harus kita ingat ada juga upaya-upaya dari pihak-pihak yang mungkin tidak menginginkan manusia itu menjadi tercerahkan jadi bagaimanapun di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini ada yang namanya dualitas ketika ada cahaya tentu ada kegelapan dan ada pihak-pihak dari kegelapan yang mungkin tidak ingin manusia mengaktifkan mata ketiganya tidak ingin manusia menjadi tercerahkan karena ketika mata ketiga manusia itu sudah aktif ia akan dapat memiliki kemampuan-kemampuan setingkat dewa dan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan hal ini karena itu ada pihak-pihak juga yang berupaya agar mata ketiga manusia ini tidak teraktifkan salah satunya adalah melalui fluoride karena itu saya juga selalu mengingatkan teman-teman yang ada di KYN untuk berhati-hati terhadap fluoride karena fluoride ini yang kandungannya tentu ada pada pasta gigi ada pada mineral water bahkan sekarang pada air kemasan mineral karena fluoride ini adalah salah satu zat yang dapat melumpuhkan kelenjar pineal kita karena itu untuk pasta gigi biasanya kalau saya sudah pakai pasta gigi yang herbal air mineral juga bisa mulai di research, diteliti yang mana yang kadar fluoridenya kalau bisa paling rendah jadi harus berhati-hati terhadap fluoride karena fluoride ini memang dapat melumpuhkan kelenjar pineal kita yang kita saat ini sangat membutuhkan kelenjar pineal yang aktif yang terbuka, yang berkembang agar pencerahan pada diri seorang manusia agar potensi manusia untuk menjadi manusia dewa sebagaimana potensi itu memang sudah ada di dalam diri kita dapat kita manfaatkan, dapat kita aktifkan dan hidupkan kembali kelenjar pineal ini juga sering disimbolkan dengan pine cone dengan buah pucuk cemara yang itu adalah simbol dari kelenjar pineal jadi kalau Anda melihat simbol-simbol pine cone di mana-mana itu sebenarnya adalah simbol dari kelenjar pineal dan yang menarik juga dari kelenjar pineal ini setelah diteliti ternyata kelenjar pineal ini satu-satunya kelenjar yang ada di wilayah otak manusia yang tidak memiliki bagian kanan dan kiri kalau otak kan kita tahu ada otak belahan kanan dan kiri semua bahkan tubuh kita juga ada bagian kanan dan kiri tubuh energi kita ada idah dan pingala dan kita tahu kita selalu berada dalam dualitas ada pagi, ada malam, ada cinta, ada benci, ada kesenangan, kesedihan nah kelenjar pineal ini diketahui adalah bagian yang tidak memiliki belahan kanan dan kiri jadi merupakan kesatuan artinya apa? artinya adalah ketika kesadaran kita menjadi utuh ketika kesadaran kita menjadi tunggal ketika mata kita menjadi tunggal terhubung dengan mata yang satu yaitu di kelenjar pineal mata ketiga kita maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh dualitas kehidupan kita tidak akan terombang ambing lagi oleh dualitas kehidupan yang menyebabkan ilusi penderitaan yang tidak berkesudahan pada diri manusia karena itu jika matamu satu dan matamu sudah tunggal dan pemahamanmu telah melampaui dualitas maka engkau akan mencapai pencerahan yang selalu diimpi-impikan oleh anak-anak manusia dan ini sebenarnya bukan impian atau bukan sesuatu yang jauh karena semua potensi itu keterjagaan, kebudaan semuanya sudah ada di dalam diri kita kita hanya perlu mengingatnya kembali menggalinya kembali dan menemukan guru-guru yang dapat membantu diri Anda untuk memicu keterbangkitan hal itu kembali di dalam ajaran kriya yoga sendiri mata ketiga spiritual sering disebut-sebut spiritual eye tekniknya tentu jyoti mudra yang kita selalu berikan pada pelatihan-pelatihan kriya yoga nusantara tingkat 1, tingkat 2 dimana pada teknik jyoti mudra ini kita melakukan withdrawal atau penarikan dari indera-indera yang menghadap keluar kita menutup kedua mata, kedua lubang hidung, bibir, telinga kalau di dalam tahapannya astanga yoga patanjali yang 8 jalan menuju samadhi jyoti mudra ini ada di pratyahara kita menarik kesadaran kita dari dunia fisik dunia eksternal masuk ke dunia batin atau ke dalam dunia internal dimana di dalam dunia internal itu biasanya para siswa dalam teknik jyoti mudra perlahan-lahan akan mulai melihat cahaya ilahi cahaya sang diri sejati yang ada di dalam diri nah cahaya spiritual ini atau mata spiritual atau cahaya ilahi yang kita lihat dalam teknik jyoti mudra ini itu adalah pantulan dari kelenjar pineal itu adalah pantulan dari kesejatian kita kalau kita sudah belajar tentang panca maya kosa saya sudah sering menyampaikan tentang 5 lapisan tubuh buat yang belum tahu bisa di search saja video saya yang judulnya panca maya kosa 5 lapisan tubuh ada layer-layer mulai dari tubuh fisik tubuh prana, tubuh energi tubuh astral, tubuh perasaan, tubuh mental tubuh kebijaksanaan sampai ke kesejatian kita ananda maya kosa atau causal body nah ananda maya kosa atau causal body atau kesejatian kita ini atau sang jiwa atau higher self karena sekarang istilah banyak ya banyak istilah ada yang masih memakai bahasa sansekertanya ada yang merubah istilah menjadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya semuanya tentu bertujuan agar lebih mudah dipahami ada juga istilah sang jiwa, higher self, sang diri sejati nah jika kita ingin mengetahui seperti apakah bentuk dari causal body atau sang diri sejati atau sang jiwa bentuknya adalah cahaya cahaya itu dapat dilihat pada teknik jiwati mudra dan cahaya inilah yang disebut sebagai mata spiritual dalam ajaran kriya yoga dari para mahan sayogananda yang tentunya didapat dari maha avatar babaji bahwa cahaya sang diri sejati ini atau cahaya mata ketiga ini dapat kita lihat melalui latihan-latihan atau teknik-teknik tertentu pada aliran tarekot tekniknya sebenarnya juga mirip tapi disebut sebagai tawajuh ini yang menarik ya buat saya karena teknik di aliran sufi ada yang disebut tawajuh tekniknya dimana teknik tersebut juga saya pernah mendapatkan inisiasinya menutup juga ke tujuh lubang kehidupan dan menjadi menarik seperti yang sudah sering saya sampaikan ke siswa-siswa di KYN karena teknik ini ternyata sama dengan teknik jyoti mudra atau yoni mudra yang ada di garis kriya yoga dalam tradisi kriya yoga dimana kita belajar melihat spiritual eye atau cahaya yang ada di dalam diri yang terhubung dengan mata ketiga kita ini namun yang sering disalahpahami tentang spiritual eye atau mata ketiga yang berhubungan dengan cakra ke enam ini dianggap ketika seseorang terbangkitkan mata ketiganya maka ya lantas akan dapat melihat alam halus makhluk halus dan sebagainya padahal kalau mata ketiga yang dimaksud adalah berhubungan dengan mata dangma mata siwa mata kebijaksanaan spiritual eye atau cakra ajna yang teraktifkan ini sama sekali tidak berhubungan dengan pengelihatan akan makhluk halus atau alam-alam gaib tetapi ini adalah tentang pemahaman yang lebih tinggi pencerahan yang lebih tinggi jadi moto dari ajna IC itu adalah melihat kesejatian bukan melihat makhluk halus ya mungkin kalau akhirnya jadi bisa melihat makhluk halus itu bonusnya ya tetapi intinya terbukanya mata dangma atau mata kebijaksanaan kita adalah bukan untuk melihat makhluk halus tetapi adalah untuk memahami kesejatian ketika seseorang yang telah terbuka mata kebijaksanaannya ia dapat memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tinggi dengan lebih mudah ketika ia ingin mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas dengan kesejatian dirinya ilmu-ilmu kosmik ilmu-ilmu sang diri sejati ia dapat mengakses ilmu-ilmu tersebut dengan mudah ia kemudian dapat menyerap hal-hal tersebut dengan mudah ia dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang awam yang belum terbuka cakra ajna tetapi ia mampu menyerap semua itu dengan mudah ketika cakra ke-6 telah aktif atau telah terbuka ketika energi telah naik dari kundalini sampai ke cakra ke-6 dan mengaktifkan pusat-pusat kepala yang ada di cakra ke-6 ini ajna sendiri dalam bahasa sansekerta artinya adalah yang melampaui pemahaman yang tertinggi beyond knowledge jadi dapat diartikan sebagai ia yang telah memahami hal-hal yang tidak dapat dipahami tetapi bagi orang-orang yang cakra ke-6 atau cakra ajnanya tidak aktif atau terjadi blocking, sumbatan-sumbatan, ketidakharmonian tentu banyak hal-hal yang dapat dialami hal-hal psikis sampai ke fisik dan cakra ajna ini juga diketahui sebagai pusat dimana seorang manusia dapat memahami antara masa lalu, masa kini dan masa depan karena itu dikatakan bahwa mereka yang cakra ajnanya bermasalah yang tidak balance atau bahkan mungkin mengalami sumbatan pada ajna cakra biasanya akan susah move on dari masa lalu atau tidak dapat hidup dalam kekinian, tidak dapat berada di kondisi saat ini atau mungkin selalu khawatir dengan masa depan yang bahkan belum terjadi dan ini bisa juga berdampak ke depresi biasanya yang bermasalah di cakra ajnanya bisa mengalami depresi sampai ke gangguan kejiwaan sedangkan cakra ajna yang terlalu aktif juga bisa mengakibatkan seseorang menjadi hiperaktif dan juga insomnia jadi mengalami permasalahan-permasalahan, kesulitan tidur adalah salah satu dampak dari cakra ajna yang tidak balance atau bahkan terlalu aktif cakra ajna sendiri memiliki warna indigo ketika aktif atau orang yang dominan cakra ajnanya biasanya ia memiliki aura berwarna indigo dan yang menarik dari cakra-cakra ini ada sebuah kisah dari Rama Krishna mungkin ada di antara Anda yang sudah tahu Rama Krishna seorang guru yang sangat terkenal juga ia merupakan guru dari suami Vivi Kananda suami Vivi Kananda adalah yogi pertama yang membawa ajaran yoga ke barat, ke Amerika sebelum yoga nanda, sebelum Paramahansa yoga nanda jadi setelah suami Vivi Kananda kemudian ada Paramahansa yoga nanda yang membawa ajaran yoga ke barat atau ke Amerika jadi pada suatu hari Rama Krishna sedang menjelaskan tentang cakra-cakra ia menjelaskan kebangkitan cakra-cakra mulai dari cakra dasar mulai dari mulai darah cakra dikisahkan dengan sangat jelas naik lagi ke cakra di atasnya swadistana cakra manipura cakra, kemudian anahata cakra, visudi semua dijelaskan dengan sangat jelas dan sempurna sampai ke cakra ajna pun dapat beliau jelaskan dengan sangat detail tetapi ketika sampai di cakra mahkota apa yang terjadi? beliau tidak dapat berkata-kata beliau kemudian hanya dapat menangis dan masuk ke dalam ekstase ilahi yang lebih dalam dan masuk semakin dalam ke dalam samadhi itulah yang terjadi ketika seorang guru sebesar Rama Krishna mencoba menjelaskan tentang cakra-cakra artinya apa? cakra-cakra mayor mulai dari cakra dasar sampai cakra ke enam cakra ajna memang dapat dijelaskan memang dapat dijelaskan memang dapat kita lakukan upaya-upaya atau effort atau sadhana-sadhana meditasi-meditasi latihan-latihan dapat kita lakukan untuk membersihkan membuka, membuka, mengaktifkan cakra-cakra mayor mulai dari mulai darah cakra dasar sampai cakra ke enam atau ajna cakra ini tetapi ketika kita sudah sampai ke wilayah cakra ke tujuh cakra mahkota sebenarnya tidak ada lagi upaya yang dapat kita lakukan yang bisa kita lakukan hanyalah surrender atau berserah diri di kaki seorang guru di kaki semesta pada keilahian tetapi saya akan tetap mencoba membawakan cakra sahasara pada konten berikutnya walaupun saya tahu seorang Rama Krishna saja tidak dapat berkata-kata ya tetapi saya akan tetap mencoba membuat konten sahasara cakra atau cakra ke tujuh tentunya setelah konten yang sekarang sekarang kan kita masih di cakra ke enam ya untuk cakra-cakra ini untuk pengaktifannya kita selalu berikan teknik-teknik di kriya yoga nusantara jadi ada banyak teknik seperti misalnya yang khusus ada teknik kriya manasik di mana di teknik kriya manasik itu kita membersihkan, membuka, mengaktifkan semua cakra mulai dari cakra dasar sampai medula oblongata pada teknik kriya yoga pun banyak pertanyaan kenapa cuma sampai cakra ke enam latihannya kenapa energi di kriya pranayama kenapa hanya dibawa dari mula darah dibawa naik ke atas sepanjang jalur susumna sampai medula saja belok ke pinel ya cakra ke enam tentunya kemudian ke acna kenapa tidak ada latihan khusus untuk cakra mahkota nah itu tadi sudah saya jawab ya bahwa cakra mahkota ini adalah tempat pencerahan cakra ke tujuh yang nanti akan kita bahas setelah ini bahwa cakra ke tujuh ini adalah wilayah pencerahan yang hanya berkat dari divine atau divine grace atau blessing tertentu dari keberadaan lah yang dapat mengaktifkannya kira-kira demikian tetapi sebagai seorang yogi sebagai seorang pejalan spiritual pencari kesejatian kita harus melakukan upaya-upaya setidaknya sampai ke cakra ke enam ini nah di kriya yoga nusantara kita berikan upaya-upaya itu pada pelatihan-pelatihan yang selalu diadakan dan beberapa saat lagi saya juga akan mengadakan pelatihan kriya yoga nusantara tingkat 1 secara offline dimana saya akan melakukan pelatihan secara offline kita akan dapat bertatap muka secara langsung dimana saya akan memberikan inisiasi-inisiasi saktipat-saktipat untuk teknik-teknik yang ada di KYN secara langsung bagi anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya di Jabodetabek mungkin anda dapat bergabung pelatihannya akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 dan jika anda ingin bergabung untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi admin saya nomor kontak number admin seperti biasa selalu disertakan di kolom deskripsi dari setiap video yang di upload di youtube channel kriya yoga nusantara jadi selama pandemi kemarin banyak pelatihan-pelatihan yang memang harus diadakan secara online secara google meeting atau zoom meeting namun sekarang kita akan mulai mengadakan kembali pelatihan-pelatihan offline pelatihan-pelatihan yang diadakan secara tatap muka dimana saya akan memberikan saktipat atau inisiasi secara langsung pada pelatihan-pelatihan offline tersebut jadi sekali lagi untuk anda yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya anda dapat bergabung semoga berjodoh dengan saya untuk mengikuti pelatihan kriya yoga nusantara tingkat 1 yang akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 untuk informasi dan pendaftaran silahkan menghubungi admin dari kriya yoga nusantara kontak numbernya selalu kami sertakan pada kolom deskripsi pada setiap video yang di upload pada youtube channel dari kriya yoga nusantara di bawah ada kolom deskripsi di klik aja kontak numbernya ada di sana nanti saya juga akan sertakan brosurnya supaya anda dapat melihat lebih detail lagi tentang pelatihan offline yang akan segera diadakan di Jakarta pada akhir bulan Agustus ini baiklah dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang selalu subscribe karena sekarang subscribersnya youtube channel kriya yoga nusantara juga semakin bertambah kalau subscribers bertambah saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya dan buat anda yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe kenapa? karena subscribe itu gratis dan juga jangan lupa klik tombol lonceng ya untuk dapat notifikasi dari video-video terbaru yang akan saya upload kemudian juga tentunya like, komen, dan share jangan lupa baik akhirnya saya Yvonne Sutrisna sampai jumpa pada video berikutnya dan salam cinta dan cahaya selamat menikmati